Jangan lupa like, share dan subscribe ya Untuk memulai acara pada hari ini tentu saya juga akan menyapa selain yang sudah hadir di Masjid Nusia Daud Paloh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore dan selamat menikmati acara Semoga berkah bagi kita Untuk penyerahan hadiah akan diserahkan langsung oleh Bapak Arief Nugroho Untuk juara ketiga Lomba Tapis Kur'an Mendapatkan uang total senilai 500 ribu rupiah Dan juga merchandise dari Metro TV Serta mendapatkan sertifikat Kami berserahkan Pak Arief Nugroho untuk memberikan hadiah Dan untuk juara kedua Lomba Tapis Kur'an Ini mendapatkan uang total senilai Memakui anak-anak Raisa Putri Yang mendapatkan uang tunai semilai 1 juta rupiah Dan juga merchandise Metro TV Serta mendapatkan Harapannya kegiatan ini tidak hanya berhenti di bulan Ramadan Tetap dilakukan di pada bulan-bulan berikutnya Pada hari biasa Tetap untuk mengembangkan kegiatan-kegiatan seperti itu Sehingga untuk mengasah keahlian mereka Bakat mereka Sehingga pada tahun atau Ramadan berikutnya Bisa mengikuti perlombaan dengan kualitas yang lebih baik lagi Terima kasih Diaduk kayaknya ya Tisu kebangkitan perkayu ini dihentikan Sampai jumpa di video selanjutnya Medcom.id A part of Media Group News Sampai jumpa di video selanjutnya